Intro Cukup lama ditinggal Syahir Sheikh ke India, Pedangdut Ayu Tingting mulai menemukan lagi semangat, pasca kekasihnya itu kembali. Namun setelah kembalinya Syahir ke Indonesia, seolah ingin melepas rindu karena berpisah selama beberapa waktu, Ayu dan Syahir pun minggu kemarin langsung memilih pergi berdua ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di pulau yang dikelilingi pantai dan eksotis itu, Syahir dan Ayu menghabiskan waktu liburan bersama sambil menikmati quality time sebagai pasangan kekasih. Namun sepulangnya dari Lombok, Ayu sendiri enggan menceritakan suasana liburannya bersama Syahir, kecuali hanya mengkonfirmasi bahwa kepergiannya bersama Syahir ke Lombok memang benar adanya. Lantas apa kata kedua orang tua Ayu melihat hubungan anaknya dengan Syahir yang semakin intens? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awas! 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 Ayo sama Syahir kesana ayu! Iya, emang sama siapa lagi? Ya, ya kalian bisa lihat sendiri, gimana nanya, Ibu mau nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman Ibu ya, bagi orang tua, apapun keputusan, Ibu ya ikutin aja dia. Kalau dia mau rezeki, itu akan kalau semua yang penarik. Kalaupun kita bilang, orang yang udah mau lamarin apa pun, Tidak, 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 tidak. Tidak, kita kan harus terlihat semua-semangatnya. Kalau emang waktu mendaki, Oh, besok kamu di lamar, besok kamu harus beginilah, itulah, gitu. Nah, ya, yang penting agak baik. Karena kan memang nggak boleh kita menutupi sesuatu apapun, Jangan sampai, bukan kembali lagi, ke lalu ya, gitu. Pokoknya, ibu pengen semua orang juga tahu, gitu. Dan bahwa Ayu juga udah punya seorang, misalnya. Jika kisah liburan Ayu Ting Ting dan Syahir Kelombok menjadi pusat perbincangan, Ajang Masterchef Indonesia Season 4 juga mulai hangat menjadi perbincangan. Akhirnya, RCTI siap menayangkan lagi Ajang Masterchef. Namun, ada yang berbeda pada Ajang Masterchef kali ini. Terutama jumlah juri yang biasanya tiga, Kini justru berkurang menjadi dua orang. Yaitu Matteo Guerinoni, asal Italia, dan juga Chef Arnold. Namun benarkah para juri baru tersebut justru lebih ketus dari juri-juri sebelumnya? Sehat saja dulu sebelah kanan saya, jurinya cuma dua. Itu yang berbeda. Orang yang nggak lakset kali di dunia kan lebih banyak sekali. Ya, bukan cuma saya doang. Saya memang orang yang memang karaget, Kalau juga nggak ada, nggak lakset kali. Tapi saya nggak pernah disrespek orang. Artinya kalau saya marahin juga staff saya, Saya nggak pernah marahin dari itu. Itu saya suka bangunin, mereka punya karakter. Pernah banget dan sering banget ya? Iya. Pokoknya kayak masakannya terlalu asin lah atau kurang asin lah. This is terrible. Kalau Sir Arnold, eh Sir Matteo gitu. Tapi kalau Sir Arnold, No. No. Bet, go back. Emang kayak gitu. Tapi kalau Sir Matteo, pokoknya galak banget dah. Dan this is terrible. This is recipe from neraka katanya, from hell katanya gitu. Wah, parah banget nih udah yang. Pokoknya kalau di depan udah yang, Oh my God, oh my God, ini mau ngapain nih gitu kan. Saking serinya dapet kata-kata negatif, Pas kalinya nggak dapet tuh malah jadi shock. Kaya, eh beneran nih kita nggak di komen negatif. Malah jadi kayak stres kalau nggak di komen, Saking serinya di komen negatif. Tergantung ya, boleh dianggap pedas, Atau boleh dianggap langsung straight to the point ya. Mungkin cara penyampaiannya bisa dianggap straight to the point. Seperti apa ya? Kalau misalnya makanannya kurang, Ya saya bilang, sangat kurang. Dan juga apa yang bisa di improve. Yang pasti tantangannya itu lebih sulit, Lebih padat dan cara mengeliminasinya juga lebih kejam. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya, Teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat, Mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Tentunya hanya di RCTI. Mungkin sekarang kau masih berbahagia, Dengan dirinya, Dengan cintanya, Tapi ku yakin suatu saat nanti, Kau akan memohon untuk kembali. dan sampai Jumat Terima kasih telah menonton!